Halo semuanya, kembali dengan saya Tian, tim produk dari Cloudraya. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi web semakin terus meningkat ya saat ini. Hal tersebut juga yang menjadikan perluasan kemampuan CMS atau Content Management System menjadi penting juga. Munculnya teknologi arsitektur headless CMS menjadi pendekatan baru dari solusi CMS yang masih tradisional. Apa itu headless CMS dan apa itu strappy sebagai salah satu CMS open source yang menggunakan arsitektur headless akan kita ketahui bersama di dalam Cloudraya seri kali ini. Sebelum mengetahui tentang arsitektur headless di dalam CMS, ayo kita ketahui sedikit terlebih dahulu tentang tantangan yang biasa kita hadapi dengan CMS tradisional. Penggunaan CMS tradisional seperti WordPress dapat melibatkan beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Meskipun CMS tradisional biasanya sudah menyediakan kelebihan yaitu kita bisa mengelola konten dan menampilkannya ke dalam frontend itu dalam satu platform WordPressnya langsung ya. Tapi sebenarnya terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti pemeliharaan yang kompleks dan keharusan untuk melakukan pembaruan secara teratur. Sebagai contoh, ketika sebuah CMS tradisional meminta pembaruan, ada banyak aspek yang harus diperhatikan seperti kompatibilitas dengan plugin, tema, dan bahkan versi PHP-nya. Jika tidak dilakukan pembaruan, dapat muncul celah keamanan yang berpotensi membahayakan website kita. Dalam konteks ini, intinya kita perlu adanya pemahaman dan pengetahuan yang cukup dalam bidang IT untuk memastikan kesesuaian pembaruan tersebut dengan plugin, tema, dan elemen lainnya dalam website. Jadi kita harus benar-benar cek dari bulu ke hilir apa nih yang kita pastikan harus berjalan dengan benar gitu kalau misalkan kita menggunakan CMS tradisional. Dan pastinya pemeliharaan yang rumit ini dapat memakan waktu dan energi yang signifikan. Nah, dalam mengatasi tantangan tersebut, yang dalam hal ini salah satu fokus utamanya adalah supaya meningkatkan fleksibilitas dan ekspansibilitas dari website kita, kita bisa menggunakan teknologi arsitektur headless CMS. Beberapa core point kenapa kita membutuhkan headless CMS adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, pemisahan backend dan frontend. Jadi konsep headless CMS ini memisahkan antarmuka backend, atau tempat biasanya kita mengelola konten, dan frontend, atau tempat biasanya kita menampilkan ke pengguna. Dengan demikian, fokus utama adalah pada pengelolaan konten aja, tanpa kita perlu mempengaruhi tampilan pengguna. Nah, sementara itu, pada tampilan frontendnya tadi, kita dapat kembangkan secara terpisah, gunakan teknologi yang kita inginkan pastinya. Nah, dengan data backend ini, dapat diakses oleh frontend melalui API, atau Application Programming Interface. Sehingga headless CMS ini biasanya sering digunakan oleh developer untuk membuat API dengan cepat. Berikutnya, kebebasan memilih teknologi frontend. Nyambun dengan poin sebelumnya, karena frontendnya kita bisa bebas untuk menentukan teknologi yang sesuai kebutuhan kita, akhirnya kita bisa menentukan tuh, ingin menggunakan React, atau Angular, atau Vue.js sesuai proyek kita. Berikutnya, skalabilitas dan perluasan. Nah, benefit lain yang tidak kalah menariknya dengan arsitektur headless CMS ini adalah, kita dapat dengan mudah mengintegrasikan konten ke berbagai platform dan perangkat, seperti website, dan termasuk salah satunya kita dapat menggunakan API dari Strapi untuk menyediakan konten ke aplikasi mobile, baik itu Android atau iOS, atau bahkan ke perangkat IoT kita. Hal ini bisa saja terjadi karena antara frontend dan backend tadi berkomunikasinya melalui API kan. Jadi, selama API-nya bisa kita terima di dalam frontend kita, ya pasti kita bisa menampilkan data dari backend kita. Dengan hal ini memberikan pastinya fleksibilitas dalam pengembangan dan perluasan jangkauan dari bisnis digital kita. Berikutnya, optimalisasi kinerja dan keamanan. Seperti yang kita ketahui, salah satu contoh dari CMS tradisional yaitu WordPress, sangat berat karena banyak sekali plugin dan dapat mengalami masalah kinerja yang dapat merugikan pengalaman pengguna. Sebagai headless CMS, kita dapat meningkatkan performa dengan mengurangi beban backend dan mempercepat waktu membuat halamannya, tetapi juga menyediakan lapisan keamanannya lebih kuat. Hal ini karena arsitekturnya terpisah antara frontend dan backend-nya, dan kemampuan untuk mengontrol autentikasi serta menghindari ketergantungan pada plugin eksternal itu bisa kita lakukan. Dalam tutorial ini, kita akan membangun headless CMS menggunakan Strapi di dalam VM Protreya untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan konten yang lebih modern, fleksibel, dan aman. Sesuai penjelasan dari website resminya, Strapi adalah CMS open source yang menggunakan arsitektur headless. Strapi dibangun dengan menggunakan 100% javascript dan sepenuhnya dapat disesuaikan. Strapi mendukung RESTful dan GraphQL, memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam memilih cara mereka berinteraksi dengan CMS dan mengakses data. Strapi kompatibel dengan berbagai database seperti PostgreSQL, MySQL, MariaDB, dan SQLite. Strapi juga dapat dijalankan secara self-hosted atau menggunakan layanan cloud yang sudah disediakan oleh Strapi. Berdasarkan dokumentasi Strapi di halaman ini, berikut adalah persyaratan yang harus kita penuhi di dalam VM kita. Yang pertama, spesifikasi VM-nya. Minimal 1 core of CPU dan disarankan 2 core atau lebih of CPU. Berikutnya RAM, jadi minimal 2GB of RAM dan disarankan 4GB of RAM atau lebih. Berikutnya storage-nya, minimal 8GB gitu ya. Atau disarankan 32GB atau lebih. Ini tergantung kalau misalkan nanti aset kontennya lebih banyak ya. Berikutnya ada Node.js LTS dengan versi yang disarankan yaitu 18 ke atas ya. Untuk versi Strapi yang latest. Terus kita juga butuh NPM sebagai tool untuk mengelola dan menginstall paket-paket dalam ekosistem Node.js tadi. Jadi sebenarnya ketika kita install Node.js LTS tadi, otomatis juga akan menginstall NPM-nya. Kemudian untuk OS-nya kita bisa pilih. Nah, dalam tutorial ini kita akan menggunakan Ubuntu 22. Kemudian untuk database kita akan menggunakan MariaDB ya. Dan yang terpenting, kita butuh untuk membuka port TCP 1337 dalam ECL firewall pada VPC kita. Karena server Strapi nantinya akan berjalan pada port tersebut. Untuk petunjuk cara menambahkan port di VPC Cloud Raya, teman-teman bisa lihat pada video ini ya. Atau nanti link-nya juga akan saya sertakan pada kolom deskripsi video. Nah, untuk spesifikasi VM-nya tadi, kita akan menggunakan SmallR4 seperti ini. Jadi 2 core of CPU, 4 gigs of RAM, sesuai rekomendasi dari Strapi juga. Karena memang berdasarkan best practice pada live-nya, akan membutuhkan spek seperti tersebut. Dan karena dalam Cloud Raya series kali ini, kita akan melakukan beberapa hal sekaligus. Jadi mulai membuat backend Strapi-nya, hingga di video berikutnya kita akan menampilkan data ini ke dalam front-end react. Dan front-end react itu juga akan kita deploy di dalam VM yang sama. Jadi kita akan butuh spek yang lebih besar. Oke, sekarang kita mulai proses instalasinya. Strapi ditulis dalam JavaScript seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Maka sesuai requirement tadi, kita butuh yang namanya Node.js dan npm untuk menginstal Strapi di dalam VM kita. Tama-tama kita tambahkan dulu repository Node.js ke dalam VM kita dengan perintah berikut. Perintah ini juga otomatis akan menjalankan sudo gate update ya. Setelah proses download selesai, menjalankan perintah berikut untuk menginstal Node.js dan npm. Oke, sekarang untuk instalasi Strapi. Sebenarnya Strapi telah menyediakan skrip instalasi yang memudahkan kita untuk menginstal dengan satu perintah saja. Perintah yang bisa digunakan sebenarnya seperti ini ya. Jadi kita menggunakan quick start seperti di sini. Namun dalam instalasi quick start ini, Strapi itu menggunakan database SQLite. Sedangkan dalam tutorial ini kita akan gunakan MariaDB, karena saya juga sudah lebih terbiasa dengan itu. Oleh karenanya, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah menginstal server MariaDB dulu ya. Jadi mungkin akan saya percepat sedikit karena hanya akan menunjukkan proses instalasinya saja. Oke, jadi kita pertama install dengan perintah berikut. Kita gunakan perintah berikut untuk memastikan MariaDB berjalan setiap kali sistem dinyalakan. Sekarang kita buat database dan user untuk Strapi. Kita login ke dalam MariaDB tersebut. Nah, dalam tutorial ini akan digunakan nama StrapiDB, tapi Anda juga pastinya tetap bisa menyesuaikannya ya. Selanjutnya, buat user admin untuk database ini. Anda juga dapat menyesuaikan username dan password sesuai kebutuhan. Kemudian kita berikan hak akses penuh pada semua tabel dalam database StrapiDB kepada user admin ini. Terakhir, kita terapkan perubahan yang baru saja kita buat dan keluar dari MariaDB. Sekarang kita dapat mulai menginstal Strapi. Caranya sama seperti yang tadi saya jelaskan, tapi kita tidak menggunakan quick start tadi ya. Jadi kita akan menggunakan perintah berikut. Teman-teman bisa sesuaikan nama proyeknya. Dan dengan membuat proyek ini, juga akan membuat folder baru yang namanya sesuai dengan nama proyek tersebut. Jadi pastikan teman-teman sesuaikan directory tempat di plusstrap ini. Di sini saya akan menggunakan di dalam directory root. Oke, nanti akan ada beberapa opsi yang kita perlu set. Jadi pada jenis instalasi, kita bisa pilih yang custom, yang manual setting. Pada preferensi bahasa, kita pilih javascript. Pada pengaturan default database, kita bisa pilih database MySQL. Dan masukkan nama database-nya, usernya, dan password-nya seperti ini. Pada enable SSL Connection, penting untuk mempertimbangkan penggunakan SSL Connection tergantung pada kebutuhan dan proyek kita, sesuai dengan tingkat keamanan yang kita inginkan juga. Jika backend Strapi ini tidak diakses oleh publik secara luas, maka sementara kita bisa pilih yang mau aja. Kita tunggu proses instalasinya selesai, hingga setelahnya akan muncul informasi seperti ini. Sekarang kita buat panel admin Strapi terlebih dahulu, dengan pertama masuk ke directory instalasi Strapi, kemudian jalankan perintah berikut. Proses ini biasanya tidak memakan waktu lama ya, tergantung pada spesifikasi VM yang kita gunakan. Jika sudah selesai, pesan berikut akan ditampilkan. Sekarang kita sudah bisa mulai menjalankan service dari Strapi. Oke, untuk memulainya, jalankan perintah berikut di dalam folder project, dan pastikan selalu menjalankan perintah ini terlebih dahulu setiap kali VM kita habis mati, dan kita nyalakan kembali gitu ya. Setelahnya, informasi berikut akan ditampilkan. Mari kita mulai dengan membuat user admin untuk Strapi ini. Untuk mengaksesnya, buka browser dan kunjungi alaman berikut, jadi localhost.2.13.37.admin gitu ya. Namun karena kita menginstal Strapi di dalam VM Cloud Raya, maka kita bisa mengakses melalui IP pabriknya. Masukkan datanya. Jika sudah, selanjutnya kita akan diarahkan ke panel admin Strapi, di mana kita dapat mulai mengelola kontennya dan mengkonfigurasi aplikasi kita sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan konten di dalam Strapi akan kita bahas di dalam tutorial selanjutnya ya. Satu hal yang pastinya tidak kalah menarik dari Strapi yaitu, Strapi juga menyediakan banyak sekali plugin tambahan di dalam marketplace ini untuk meningkatkan produktivitas dan kemudahan dalam pengelolaan kontennya. Kita bisa pilih sesuai kebutuhan dalam projek kita, dari yang paling simpel aja deh misalkan seperti CK Editor ini, di mana kita bisa menggantikan editor bawaan dari Strapi, menggunakan editor dari CK Editor ini. Bagaimana caranya? Kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke, seperti itu dulu untuk rangkaian Cloud Raya seri kali ini, di mana kita telah mempelajari bersama tentang tantangan yang dihadapi oleh CMS tradisional dan solusi yang ditawarkan oleh konsep headless CMS, dengan Strapi sebagai salah satu pilihan yang cocok. Kita juga telah mengetahui langkah-langkah dalam instalasi Strapi di dalam VM Cloud Raya. Dengan demikian, kita telah mendapatkan pemahaman tentang apa itu Strapi dan bagaimana memulai menggunakan platform ini. Kita akan melanjutkan seri tutorial Strapi ini dengan topik-topik menarik, seperti membuat dan mengelola konten backend dengan Strapi, membuat frontend dengan React, dan menggunakan S3 dari Storage Raya untuk penyimpanan aset backend Strapi tersebut. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin sharing seputar pemanfaatan Strapi ini di dalam VM-nya, bisa komentar di video, nanti kita diskusi bareng di sana ya. Akhir kata, saya Atian pamit. See you on the next video, everyone. Terima kasih telah menonton!